Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang berapa cuang cuan Gimana kabar kalian di siang hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin mantap jiwa ya Dan tentunya teman teman ya Buat kalian semua saya doakan Semoga kalian diberi umur panjang ya Rezeki yang melimpa Dan semoga saja teman teman apa yang kalian harapkan Di tahun ini bisa jadi kenyataan Entah kalian berharap ingin beli mobil baru Beli rumah baru Beli tanah baru ya dan sebagainya Semoga ya tahun ini bisa terwujud semua Amin Dan tidak luput ya kan kawan tetap secanggir kopi Harus selalu ada buat menemani Kesempatan kali ini teman teman melihat rekondisi Daripada keadaan market cryptocurrency Yang dimana sebenarnya untuk bitcoin sendiri Sedang konsolidasi atau sedang setway ya Mau menentukan nih Dia mau meneruskan naik Atau dia akan terjadi koreksi gitu ya Tapi kalau menurut opini saya pribadi Kita perlu waspada hati-hati juga Potensi bitcoin nyentuh di area 25 ribu Masih ada gitu ya Masih ada teman teman ya Oke Jadi kalau kita lihat disini teman teman Ada sedikit informasi yang cukup menarik nih sebenarnya Yang cukup menarik Cukup apa ya Bagus Dimana ini yang akan membuat Harga daripada Siba ini Akan melecit Atau bisa dikatakan ini tanda-tanda lah Tanda-tanda bahwasannya Kenaikan Siba mungkin sudah ada gitu ya kan Kita lihat Oke teman teman Untuk harga daripada Siba sendiri Dia per video ini dibuat ya Mengalami penurunan 0,68% Dan dia berada di area 869 Oke 869 Karena disini memang Siba masih ada potensi nih Buat turun gitu teman teman Sampai di level kepala 75 Masih ada gitu potensi kesitu Cuman kalau kita lihat ya Kalian gak perlu khawatir Kalian bisa pasang open posisi Di titik-titik dimana Kemarin kita kasih titik-titiknya Siapa tau kena gitu teman teman Oke Cuman disini Di kesempatan kali ini Ada sedikit kabar Yang cukup menyenangkan Untuk para Army Siba Oke Jadi apa kabarnya Langsung saja kita menuju ke pembahasannya Nah Siba Inu mengincar pemulihan Karena pemegang menarik Lebih dari 44 triliun token dari bursa Wow ya Jadi kalau kita berbicara Maksudnya apa ini bang Jadi Siba Inu ini mengincar pemulihan harga Atau mengincar kenaikan harga Dimana saat ini memang harganya sedang terjadi konsolidasi Atau setway ya Nah disini Siba ingin merebut kenaikan Dari setway tersebut Ya siapa tau naik Gitu kan harapannya seperti itu Oke Jadi disini ada penarikan sekitar 44 triliun Ya token dari bursa Nah Jadi 44 triliun ini teman teman Dari bursa ditarik nih Ditarik keluar dari bursa Nah kalau ada pengeluaran dari bursa Berarti akan ada penahanan Ya Akan ada penahanan Atau token tersebut akan di hold Ya karena dikeluarkan dari bursa Beda cerita Kalau dari wallet dikirim ke bursa Itu berarti akan ada penjualan Tapi ini adalah penahanan Oke Jadi ini kabar positif juga Nah Jadi disini pasokan Siba Inu Bursa menurun hampir 45% Antara bulan Maret dan Mei Oke ya Sekitar 44,5 triliun token Siba Inu Telah dihapus dari dompet Pertukaran mengurangi pasokan coin mem Yang beredar Aktivitas jaringan Siba Menandai pada 26 Mei Peningkatan tertinggi Dalam alamat baru yang dibuat setiap hari Oke ya Nah Jadi cadangan token Siba Inu Di seluruh platform pertukaran Crypto currency Secara konsisten menurun Antara bulan Maret dan Mei Pemegang Siba telah Menarik 44,53 triliun token Dari bursa Mengurangi pasokan yang Beredar dan Dengan demikian Menekan penjualan pada coin mem Terbesar kedua Nah yang seperti saya bilang Ketika ada Arus keluar dari bursa Teman-teman berarti disitu Menekan penjualan Atau alias Mengurangi penjualan Nah kalau mengurangi penjualan Dengan skala besar Itu akan berdampak Cukup bagus gitu Untuk harganya nanti Nah Cadangan Siba Inu Di bursa menurun Sorry-sorry ya Nah jadi disini Cadangan pembunuh Dogecoin Atau Siba Inu Di seluruh platform Perdagingan crypto Turun 33% Antara Maret dan Mei Berdasarkan data dari Pelaca Intelligent Crypto Sentimen Terdapat 88,36 triliun Token Siba Di bursa crypto Per 30 Mei Oke Jadi turun tajam Dari 132,89 triliun Pada bulan Maret Nah Totalnya yang ada Di bursa sebelumnya Teman-teman ya Dari bulan Maret Itu sekitar 132,89 Tapi di tanggal 30 Mei Disini Total pasokan Siba Yang berada Di bursa Itu turun drastis Tinggal 88,36 triliun Berarti ada Pengeluaran Arus keluar dari Bursa ke Wallet pribadi mereka Gitu ya Seperti itu Oke Nah Jadi Kalau kita lihat Baggan Menunjukkan pasokan Yang dipegang Oleh alamat Ratas meningkat Karena cadangan Devisa Menurun Ini menyiratkan Bahwa Investor Dompet Dan pemegang Siba Menarik token Dari bursa Tidak Tidakkan Ini Tindakan ini Ya teman-teman Mengakibatkan Penurunan pasokan Siba Mengurangi Tekanan jual Oke Pada saat 65% Alamat dompet Yang menyimpan Siba ini Berada di bawah Air Yang berarti Bahwa Mereka mengalami Kerugian Yang belum Direalisasi Harga Siba ini Adalah Di 870 Pada saat Penulisan artinya 31% Pemegang Siba Menguntungkan Pada tingkat Harga saat ini Cuman saat ini Ya teman-teman Memang Masih banyak Ya masih banyak Kalau tidak salah itu Ada sebuah Artikel yang Mengatakan 1 juta Holder Atau 1 juta Alamat Siba Ya Itu masih Dalam kondisi Mengalami Kerugian Jadi kita Tidak sendiri Kita rugi di Siba Tidak sendiri Banyak temannya Tapi kalau kita Lihat dari Segi-segi Updatean Updatean Siba Ini menunjukkan Tanda-tanda Pemulihan Harga Siba Sudah mulai Kelihat Semoga saja Teman-teman Semoga saja Karena ingat Tidak Semuanya itu Bisa instant Oke Kalian sekolah Butuh 3 tahun Untuk lulus Berarti ada Step by stepnya Oke Step 1 Kelas 1 Naik lagi Kelas 2 Naik lagi Kelas 3 Baru Lulus Seperti itu Begitu pula Dengan kita kerja Kita masuk Tanggal 1 Nanti tanggal 28 29 Gajian Kembali lagi Siklusnya Seperti itu Nah Jadi untuk Siba Sendiri Memang Butuh Waktu juga Tidak ada Yang instant Oke Jadi kalau disini Kalau kita lihat In Out Nah Dari segi masuk Untuk dijual Out Untuk keluar Lebih Tinggi Outnya Yang untuk Keluar Berarti ada Seki penahanan Yang cukup Besar Nah Selain itu Ada peningkatan Aktivitas alamat Siba Inu pada 26 Mei Dimana Sekitar 2.500 Alamat Yaitu Baru Masuk ke Token Mem Siba Inu Menurut data Gloss Note 2.538 Alamat Dompet Siba Inu Baru dibuat Hari itu Metrik Menandakan Lonjakan Harian Tersebesar Di alamat Baru Dalam 3 bulan Terakhir Oke Jadi Penurunan Harga Siba Ditambah Dengan Pasokan Yang Lebih Sedikit Di Bursa Dan Sejumlah Besar Alamat Baru Yang Dibuat Kemungkinan Akan Bertindak Sebagai Katalis Untuk Pemulihan Harga Pembunuh Dogecoin Dalam Jangka Pendek Oke Jadi Mungkin Untuk Jangka Pendek Beberapa Waktu Akan Ada Kenaikan Dulu Seperti Yang Saya Bilang Mungkin Bisa Nyentuh Di area 90 Sampai 93 Dulu Sebelum Dia Mengalami Retress Kembali Teman Kurang Lebih Seperti Itu Jadi Kalau Kita Ambil Kesimpulan Dimana Penurunan Harga Siba Ditambah Dengan Pengeluaran Siba Dari Bursa Dan Ditambah Dengan Alamat Baru Ini Menunjukkan Hal Yang Positif Sebenarnya Karena Seperti Yang Saya Bilang Di Atas Ketika Ada Aset Keluar Dari Bursa Berarti Disitu Akan Ada Penahanan Tapi Beda Cerita Ketika Dari Alamat Pribadi Atau Okno Wallet Itu Masuk Kedalam Bursa Berarti Disitu Akan Ada Penjualan Dan Biasanya Harga Akan Cenderung Mengalami Koreksi Tapi Kalau Ini Mungkin Akan Cenderung Mengalami Bullish Moment Seperti Itu Semoga Saja Teman Semoga Saja Tapi Buat Para si Barmi Tetap Semangat Kurangi Sambat Nikmati Prosesnya Salam Cuan